Intro Beginilah kondisi salah satu jalan di Dusunce, Gampung Blang Poroh, Kejahatan Muara 2, Kota Luksemowe. Kondisi jalan ini belum tersentuh aspal, sudah puluhan tahun mereka rasakan. Meskipun Indonesia telah merdeka 78 tahun, namun kondisi ini belum berubah. Salah seorang warga terpaksa harus tertatih-tatih dan ekstra hati-hati mendorong becak barang yang dikendarainya, agar barang bawaannya tidak tumpah saat menuruni jalan menurun yang penuh bebatuan. Salah seorang warga, Zaza Anih Husna, terpaksa harus turun berjalan kaki sambil menggandeng seorang anak. Hal ini dilakukan karena sudah trauma pernah jatuh saat menuruni jalan yang menghubungi Gampung Blang Poroh ke Gampung Payapuntut. Menurut Zaza, kondisi jalan ini sangat berbahaya bagi para ibu-ibu yang berbonceng anaknya, terutama saat musim hujan. Jalan menurun dan licin membuat banyak warga yang jatuh saat menuruni jalan tersebut. Dirinya berharap pemerintah kota Loksemawe agar membangun jalan ini secepatnya, agar warga bisa beraktivitas dengan baik karena akses jalan ini yang tercepat menuju pusat kecamatan dan menuju kota Loksemawe. Kau gitu? Ha? Dek, gimana ni? Kau kenapa harus turun ni? Ya, karena jalannya membahayakan kali. Udah sering-sering jatuh-jatuh sini pak. Terus kan misalnya emang naik Honda apalagi ada anak-anak membahayakan kali. Kalau hujan jalan cukup licin, timbul-timbul lagi batunya. Yang belum memang selalu jatuh. Harapannya semoga tahun ini langsung dibuat aja. Karena pun sampai bawa pak komplek asik. Bawa balik-balik gotong royong buat-buat jalan ini aja. Tapi setiap hujan timbul lagi batunya rusak. Hal senada juga diungkapkan oleh Al Khalil, salah seorang warga yang tinggal di kawasan tersebut. Dirinya bersama warga sudah sering dengan swadaya sendiri menaburkan batu kerikil agar jalan tidak licin saat hujan. Tapi saat hujan lebat, kerikil kembali hanyut terbawa arus air yang turun di jalan tersebut. Dirinya berharap kepada pemerintah pada momentum hari kemerdekaan RI yang ke-78, agar para warga di sana juga merdeka dalam akses jalan yang lebih baik dan tidak menimbulkan korban lagi jika warga melewati jalan tersebut. Jalan di desa ini pak sangat rusak parah pak. Saya tinggal di sini semenjak 2016 sampai sekarang pak kondisi jalan belum pernah diperbaiki. Bahkan kami mungkin sebulan sekali, bahkan dua bulan sekali kadang-kadang kami buat ketorong bersama pak. Untuk perbaiki jalan ini. Untuk pindah kerikil biar enak sedikit jalannya pak. Ini kondisi kemarau pak gak ada hujan. Ini kondisi sangat parah. Apalagi hujan pak. Kalau hujan bahkan kami ibu-ibu banyak yang jatuh pak. Harapan kami di sini semoga jalan ini bisa diperbaiki segera oleh pemerintah setempat. Mengingat Indonesia pun sudah merdeka 78 tahun pak. Kami di sini belum pernah tersentuh asfal sama sekali pak. Jadi harapan kami pemerintah setempat peduli lihat keadaan kami di sini. Akses dua desa pak. Payapuntut dan Lamporo pak. Dari Lok Semawe, Deni Muktadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.